Vicky Prasetyo dan Angel Helga kembali digelar kemarin. Ditemani oleh kuasa hukumnya, Vicky Prasetyo pun datang dalam sidang yang beragendakan mediasi tersebut. Saat baik Vicky untuk datang ke sidang itu harus dibayar dengan kekecewaan. Pasalnya, sang istri tercinta kembali mangkir di persidangan yang digelar di pengadilan agama Jakarta Selatan itu. Lisa dan kekecewaan pun terlihat dari wajah Vicky, yang seakan gunda-gulanda menunggu kehadiran Angel. Jalani proses mediasi, Vicky pun menceritakan kekecewaannya kepada sang istri yang dinikahinya pada awal tahun 2018 ini. Vicky pun hampir dua minggu lamanya hilang kontak dengan sang istri. Berkomunikasi dengan Angel, namun Vicky masih menunjukkan intikat baiknya untuk menghubungi Angel melalui suster dan juga ibu angkat mereka. Vicky pun disarankan oleh majelis hakim untuk mendatangi Angel dengan berkunjung ke rumahnya. Hal tersebut kini enggan untuk dilakukan oleh pria bernama asli Hendrianto itu. Apa yang mendasari Vicky tak ingin berkunjung ke rumah Angel elga? Dalam sidang perceraian ini dapat terbilang aneh, pasalnya dikabarkan perceraian antara dua insan ini diminta sendiri oleh Angel. Namun hal tersebut pun dibantah oleh Vicky. 34 tahun ini, ia merupakan kepala rumah tangga dan imam dalam rumah tangga. Sehingga tak ada yang bisa memerintah dirinya untuk melakukan sesuatu. Satukan persepsi dulu nih, ini kan yang melakukan bugatan saya. Harusnya pertanyaan itu juga layak dilayangkan buat Angel. Dan sebab saya sebagai penggugat, kalau saya sudah menggugat berarti saya sudah punya kesiapan yang mantap untuk melakukan pilihan saya. Dan pernah ada yang memerintahkan saya siapapun. Saya imam di kepala keluarga. Saya sebagai seorang imam, kepala keluarga tidak ada yang mampu memerintahkan saya. Akan langkah kaki saya untuk menuju pengadilan agama, itu ya karena inisiatif saya sendiri dan bukan di apapun ataupun atensi siapapun. Pilih melanjutkan batera rumah tangganya dengan sang istri, Vicky pun sangat berharap agar wanita 33 tahun tersebut dapat hadir di sidang mediasi yang ketiga kalinya yang rencananya akan digelar pada tanggal 8 November mendatang. Permusuhan, peperangan apapun itu kan bisa terselesaikan karena komunikasi. Selesaikan untuk putus perkaranya secara baik-baik dan kita bisa baik-baik. Kan ya Allah maha membolak-balikan hati manusia ciptaannya, bisa datang gitu. Karena memang saya sendiri belum pernah ketemu lagi pasca waktu itu saya pergi dari rumah gitu. Kalau berharap dia datang kan mungkin banyak hal yang akan terjadi di sana. Apakah saya cepat dengan baik, dengan sepakat ya Pak. Atau ada hal-hal lain yang pasti salahnya tanya. Tentak munafik, jika dirinya menginginkan istri tercintanya tersebut untuk kembali ke pelukan Vicky. Yang jelaskan dikabarkan tengah berbadan dua, hasil membuat cintanya dengan Vicky. Saya bilang sempat itu, karena kan saya mendapat info dan kabar kalau kemarin saya sempat sampaikan juga ya Pak bahwa istri saya hamil. Ya ajaran beragama dan seperti apa kalau kita menceraikan istri yang sedang berbadan dua. Tapi begitu saya mendengar dari dan melihat langsung ya dari teman-teman media gitu kan. Menyatakan dia tidak hamil, berarti kan itu bukan statement dari saya. Ya gitu loh, berarti dia sendiri yang telah punya statement bahwa dia tidak hamil. Berarti kalau sampai terjadi putus persidangan pun dalam kondisi dia apapun, berarti itu memang sudah sangat dipikirkan ya Pak. Saya Dewi Persik Persetruan antara sang biduan dangdut Dewi Persik dengan keponakan dan kakak kandungnya kini mulai memasuki babak baru. Segang dengan saling melempar sidiran. Hari ini tepat pada tanggal 27 Oktober 2018, Dewi Persik resmi melayangkan somasi pada kakak kandungnya dan sang keponakan Rosa Meldianti atas pencemaran nama baik. Dik oleh kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapeah, Dewi pun menjelaskan hal-hal yang selama ini mengganggu kehidupan pribadinya. Kedua orang tua saya dan mewakili keluarga besar saya, sehingga saya diamanakan untuk memberikan somasi, memberikan somasi kepada kakak kandung saya dan juga kepada keponakan saya, batas, pencehan maupun fitnah yang berada selama ini. Takkan jika keponakan itu merupakan sosok yang tidak tahu terima kasih, selain menyebut bahwa selama ini Dewi tidak pernah membiayai kehidupan keluarga mereka, biduan dangdut ini pun merasa telah difitnah ketika sang keponakan mulai melontarkan kata-kata sindiran lewat akun media sosial pribadinya. Pencemaran nama baik itu terletak di inti pokoknya itu, jadi yang pertama adalah dia disebarkan itu seolah-olah dia tidak pernah bantu kewangan, satu. Tapi yang paling pokok dibilang kualitas cantik ini, kawai-kawai. Apa lagi yang lain? Ada kata-kata lagi? Katanya ada kata-kata L, L, mulai dari L. Iya maaf, saya dibilang perempuan malam atau ***. Oke, ya ini. Jadi yang paling fatal ***, kawai-kawai yang kedua dibilang perempuan ***, itu dibilang di Instagram? Iya. Lakun media sosial pribadinya, Meldi sempat menyindir DP dengan menyebut jika beberapa bagian tubuhnya adalah kawai alias palsu. Atas kelakuannya ini dirinya pun diduga telah melakukan pelanggaran hukum dengan ancaman 4 tahun penjara. So, atas dugaan, ya, dan fitnahan pencemaran nama baik tersebut, Dengan ini, saya dan selaku kuasa hukum dari Dewi Persik mengatakan somasi terbuka, karena itu disebarkan melalui sosmed, itu bisa kena pasal 27 ayat 3 undang-undang ide, ya, dan ancaman 4 tahun penjara. Mas Dewi itu dia tidak boleh menyebut ponakan Dewi Persik, satu. Yang kedua, dia juga tidak boleh bilang bahwa anti-anti Dewi nyebut-nyebut nama tidak boleh. Jadi, saya tidak mau, karena saya sudah menganggap dia bukan keluarga saya, mohon maaf. Jadi, saya tidak mau, kecuali lebih wilayati ponakan saya, baru boleh bilang bahwa saya adalah antinya. Dewi pun menyatakan, jika mulai saat ini dirinya sudah tidak lagi mengakuinya sebagai keponakan, ia pun meminta Meldi untuk tidak menyebut dirinya sebagai bagian dari keluarga DP. Sesegera mungkin DP meminta agar pihak Meldi dapat meminta maaf dan mengklarifikasi segala hal yang selama ini telah digembar-gemborkan kepada publik, DP pun akan waktu tiga hari untuk keponakan dan kakaknya menangkapi somasi yang dilayangkannya ini. Menunggu selama tiga hari, nampaknya tidak memerlukan waktu lama untuk Meldi menangkapi somasi yang dilayangkan oleh tantenya itu. Di hari yang sama, yaitu hari ini, pihak Meldi pun segera memberikan jawaban atas tuntutan yang diminta oleh sang tante. Kami telah mendengar informasi tentang adanya somasi dan kami sudah melihat bunyi statement daripada kuasa hukum dari DP. Perlu kami kalau pernyataan tersebut yang kami memiliki bukti tidak menyebut nama siapapun juga. Tentang upaya hukum, oke lah, itu hak setiap warga masyarakat melakukan upaya hukum. Jikapun hal itu diakui kebenarannya, silakan dibuktikan tentang hal itu. Dalam hal ini yang menyatakan bahwa adanya KW atau tidak asli atau apapun juga, silakan dibuktikan tentang keasliannya atau ketidak asliannya. Ke papi, mami kok jadi seperti ini, papi, mami, ya sudah lah nak, ya sabar semuanya, kita ini yaudah, namanya orang tua nomor satu lah. Intinya kita kepingin baik. Sisi merasa ditekan, sisi lain merasa dirugikan. Semua yang terjadi tidak akan pernah selesai jika tidak saling memaafkan. Ya, kita tunggu saja bagaimana kelanjutan kisah persetruan antar keluarga ini. Tidak inginkannya ketika seorang selebriti dikenal itu karena kasusnya, kalau cuma mau masuk TV, gampang, gak usah bikin kasus, gak usah sindar-sindir, cukup mampir ke mall. Ada CCTV banyak, insya Allah masuk TV. Yang nonton siapa? Orang security yang nonton. Tetapi sepertinya ini menjadi suatu hal yang mungkin awalnya tidak seplik ini. Bahkan banyak sekali yang mengatakan bahwa mungkin ini hanya sebagai sebuah marketing gimmick saja untuk menaikkan nama. Tapi sepertinya kalau dilihat sekarang, keterusan kalau kita melihat emosi dari masing-masing keduanya tersebut dengan penasehat hukumnya masing-masing juga, sepertinya ini bisa benar-benar lanjut ke ranah yang lebih serius nih. Nah, seperti ini bagaimana ya? Karena kan akhirnya juga saling berlanjut. Kalau pembahasannya adalah mengenai ada yang palsu-palsu, ya buktikanlah silahat. Tau enggak, kan sepertinya sudah kemana-mana nih ya, bukan cuma mengenai masalah antara seorang onti dengan keconakannya. Tapi apa salahnya ketika seseorang selebriti itu punya sesuatu yang palsu di dalam tubuhnya secara fisik kan lebih baik. Misalnya mukanya palsu dibandingkan dengan hatinya yang palsu. Kepribadiannya palsu, itu enggak ya pemirsa. Nampaknya memang identik dengan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Kepian dalam dunia hukum, nampaknya membuat dalam sekejap dapat mengumpulkan pundi-pundi rupiah yang Maka tak heran kini gaya hidup seorang Hotman Paris mampu membuat publik tak berkedip. Bahkan hidup sebagai pria kaya raya, ia seringkali terlihat menghabiskan waktu dengan melakukan liburan mewah. Berbalikannya dalam media sosial miliknya, seperti satu ini. Lalu Oktober lalu, pengacara berdarah Batak tersebut merayakan hari bahagianya bertambah usianya. Dalam rangka merayakan hari spesialnya tersebut, ayah tiga anak tersebut menggelar pesta besar bertiga klub di Pulau Dewata Bali. Tak tanggung-tanggung, Hotman dikabarkan menggelar hari ulang tahunnya yang ke-59 tahun itu selama tujuh hari, tujuh malam. Malah Hotman Paris tersebut pun terlihat berlangsung meriah dan berbeda dari biasanya. Jika seorang Hotman Paris biasanya selalu kedapatan dikelilingi para wanita cantik, kali ini Hotman terlihat turut dikelilingi oleh istri dan ketiga anaknya. Dan terlihat turut memboyong seluruh rekan kerjanya dan para selebriti, sebut saja Mikado, Young Lex, dan Febi Febiola. Misalnya Hotman pun mengabadikan momen perayaan hari ulang tahunnya itu dalam laman Instagramnya. Namun dari sebuah video yang diunggahnya, ada hal menarik yang terlihat dari seorang Hotman Paris. Di anginya itu, ia justru terlihat tetap tampil santai dengan mengenakan kimono handuk berwarna merah. Dan Paris melakukan liburan mewah di Pulau Dewata Bali bukanlah kali pertama. Semasa hidup dirinya diketahui seringkali melakukan liburan di Pulau Sejuta Pesona tersebut. Dalam laman Instagramnya, jika selama ini dirinya melakukan liburan ke Pulau Dewata satu bulan sekali. Karena rindu akan pesona keindahan Bali, kejenuhannya dalam bekerja rupanya juga menjadi pemicu utama dirinya ingin selalu kembali berlibur. Oh, life is beautiful. That's why I like Bali. Kalau saya enggak, otak gue pusing, walaupun duitnya di Jakarta. Saya hidupku sesuai dengan keinginanku itu aja. Apa ngapain gue kayak warung rakyat kayak gini? Kayak gini? Haa, bener. Temannya bergaul kayak gini. Gini, abdya gini. Gak ada kemunapikan. Hidup ber... Meski kini memboyong keluarga dan para kerabatnya dalam momen berliburnya, bukan Hotman Paris namanya jika tidak dikelingi para wanita cantik. Kepun masih terlihat bermesraan dengan para wanita cantik, meski istri dan ketiga anaknya berada di tempat yang sama. Itulah Hotman kembali menjadi buah bibir, dan tak jarang dirinya dicap sebagai pria hidung belang oleh warga. Mengetahui hak ini publik pun dibuat bertanya-tanya pasang sang istri ketika melihat suaminya bermesraan dengan para wanita. Ya dulu waktu sama artis bilang, gak mau malu. Kan kita kan kalau pulang itu sengaja subuh, agar adri gak ketahuan kita pulang. Bangun subuh, gak tau malu. Pernah saya bilang gini, jangan paksa saya harus menini. Ternyata istri adalah pemenang. Ingat itu. Istri yang mengalah adalah pemenang. Ada artis baru-baru ini yang melalui temannya. Walaupun klien saya adalah yang cewek tadi yang timpanannya. Bilang sama istri pertamanya, jangan gugah cerai. Kenapa? Ini kan paling lanjut setahun lagi. Sebantara kalau dia gugah cerai, berarti istananya hilang kan? Puah saya tetap istanamu. Baiklah karena anakmu. Suami itu akan kembali. Kembali mengatakan, meski sang istri tak senang dengan apa yang dilakukannya kini, namun dirinya mengaku, itu adalah cara dirinya untuk menikmati hidup. Selama bening-bening saat ini dirinya selalu saja mencari pundi-pundi rupiah melalui karirnya sebagai pengacara, yang pun telah ia miliki, termasuk 100 ruko dan 13 vila di Pulau Dewata Bali. I like freedom. Anakku tiga-tiganya sudah lulus Pakultas Hukum dari Inggris. Ya, paling lulus. Jadi anak saya sudah triple LLB. Lima tahun lagi saya didik mereka, dan ke pengacara. Nggak ada, itu aja. Nggak normal. Saya dulu targetnya 300 ruko, sudah dapat. Soalnya saya harus 50 vila di Bali. Mungkin bagi sebagian orang, terutama seorang istri, ini bukanlah perkara mudah memiliki suami yang mudah dekat dengan wanita lain. Tepan hati untuk bisa dengan ilas menerimanya hal tersebut. Bila itu sudah menjadi pilihan, ia mau gimana ya pemirsa insert? 59 tahun seperti itu perayaannya, 7 hari, 7 malam nggak kebayang The Big Six O nanti. Tahun depan 60 tahun tuh, berapa hari, berapa minggu, berapa tempat yang akan menjadi lokasi perhelatannya. 14 hari, 14 malam mungkin ya. Tapi Nadia mulia, kamu bisa ambil inspirasi dari Hotman Paris loh ya, sebagai seorang perempuan. Lihatlah Hotman Paris tadi, ya secara tidak langsung bilang bahwa, mungkin laki-laki itu seperti minuman dalam kemasan botol, isinya boleh kemana aja, nanti botolnya kembali ke warungnya. Reveal, aku setuju banget, karena itu emang adalah sebuah cara yang sangat go green ya, jadi tidak ada banyak sampah plastik di mana-mana. Kenapa kita jadi ngomongin ini ya? Tapi sekarang ini selalu tak tahu. Belum berasa sih botolnya, retak. Bahaya. Tapi anyway, tadi ada 300 ruko, dan kayaknya kebanyakan di kota Jakarta. Udah ini tadi, ini fokusnya properti. Udah tahu belum pengusaha properti yang dimaksud sama Bang Hotman siapa? Apa sih, hanya kesana kita. Anda pasti udah bisa nembak tuh, tadi ngomongin siapa mungkin saya. Tapi ini... Dihan nampaknya kini tengah menyelimuti keluarga besar aktris cantik Arumi Bashin. Tepat pada pukul 3 dini hari tadi, Ayanda Arumi Aris Aliruddin Bashin meninggal dunia di usia yang ke-54. Kabar duka ini pun sempat dibagikan Arumi melalui unggahan Instagram story miliknya, sambil memajang foto almarhum Ayanda yang tengah mengenakan pakaian berwarna putih. Ia juga terlukan kesedihannya melalui sebuah kalimat yang bertuliskan ucapan selamat tinggal kepada sang ayah tercinta. Kan di tempat pemakaman umum Kebunanas, Jakarta Timur, seusai sholat Jumat, sebelum jenazah pihak keluarga dan kerabat pun terlihat sudah memadati kediaman orang tua Arumi untuk mengucapkan bela sungkawa pada pihak keluarga. Suami Emil Dardak juga terlihat ikut mengiringi jenazah almarhum menuju ke tempat peristirhatan terakhirnya. Pemakaman tangis kesedihan pun nampak terlihat pada wajah Arumi dan keluarga yang ditinggalkan. Arumi terlihat tak kuasa membendung air mata yang jatuh dari kedua matanya. Kini, tak ada lagi senyum dan tawa dari Ayanda tercinta. Semua telah tiada dan yang tersisa hanyalah kenangan. Kakak Arumi, yaitu Bayu Basin yang juga terlihat di lokasi pemakaman, mencoba untuk memberikan penghormatan terakhirnya kepada sang ayah dengan menjadi perwakilan keluarga yang mengumandangkan azan di depan jenazah almarhum sang ayah. Kalau kabarnya itu, sendiri papa pulang sekitar bersiap pagi. Di tengah-tengah, masih tidur dan memang papa tidak terhadap riwayat. Kabar itu ya, pertamanya nggak percaya. Jadi, prosesnya cepat sekali. Kalau dipercaya oleh dokternya, tensinya terlalu tinggi. Jadi, kemungkinan nggak akan jatuh. Kalau ada riwayat atau nggak, memang nggak pernah dicek. Nggak ada kesempatan yang berhenti. Ada paling hal yang kemarin dan kemarin, tapi dikira masuk akitannya. Almarhum ayah anda tercinta telah berpulang ke haribaan sang pencipta untuk selama-lamanya. Sosok yang selama ini mengisi hari-hari arumi, harus ia relakan pergi dan berganti dengan bingkai kenangan yang telah ia cetak selama masa hidupnya. Kehilangan orang-orang yang kita cintai pastinya memang tidak mudah. Dan sekarang ini juga kita mendoakan saja untuk arumi, berserta dengan keluarga, diberikan kekuatan dan juga ketabahan. Dan kita juga percaya bahwa Almarhum juga sudah di sisinya dan diberikan tempat yang terbaik. Iya, betul sekali. Dan kami juga tentu saja atas nama keluarga besar, Isa Transivi mengucapkan turut berbelah sungkawa dan semoga Almarhum Hustul Khotimah. Amin. Baik, yang pastinya kita juga akan memberikan informasi lain untuk anda semua selama satu jam ke depan. Informasi selebriti, tanah air, dan juga mancanagi. Lama tidak mendilayar kaca, musisi kenamaan Charlie Van Houten secara tiba-tiba membawa kabaran yang menggemparkan masyarakat Indonesia. Dari tercinta yang bernama Regina Irawan dikabarkan telah melayangkan gugatan cerai kepada Charlie. Menurut laman detik hat yang pertama, melainkan ketiga kalinya sang istri telah mengugat cerai Charlie. Regina sudah pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Charlie pada tahun 2015 lalu, namun Regina kemudian mencabut gugatan itu, dan pasangan yang menikah pada bulan Juli 2 kemudian memilih untuk rujuk kembali. Bukti kebenaran sang istri telah mengugat Charlie terlihat dalam sebuah foto yang diunggah oleh salah satu akun gossip di Instagram. Dalam gantung sepucuk surat yang berisi berita acara panggilan sedang cerai dari pengadilan agama Cimahi Jawa Barat terhadap Charlie. Dalam sebuah tercantum bahwa pengadilan memanggil Ariana yang merupakan kuasa hukum sang istri untuk mengikuti persidangan. Tertawa pengadilan juga memanggil Regina dan Charlie untuk hadir dalam sedang perdana yang akan dilakukan pada 31 Oktober 2018 besok. Disayangkan, bahtera rumah tangga yang telah dibina selama 14 tahun ini harus kandas begitu saja. Bahketawi sudah dikaruniai dua orang anak dan hidup bahagia serta jauh dari berita miring. Namun, takdir berkata lain, kini tinggal persidangan akan segera digelar. Eki Pulau Dewata Bali terbukti mampu menyihir masyarakat di sejumlah penjuru dunia. Salah satu semacam negara yaitu keluarga Kardashian. Baru-baru ini keluarga kehidupan Glenward-nya serta mewah ini telah tertangkap kamera tengah berada di Bali. Berita yang menjadi perbincangan warga net ini berawal dari sebuah foto yang diposting oleh salah satu akun gossip di Instagram. Dalam gantung, mereka tampak sedang berada di Bali. Tak hanya sekedar berlibur saja, ketahui sedang menjalani sebuah shoot kamera yang tengah mengikutinya. Tak berhenti sampai di situ, gossip Kim Kardashian yang mengenakan dress panjang berwarna his sama saudaranya yaitu juga mengenakan busana panjang berwarna abu-abu yang dipadukan dengan kain ikat. Sementara dengan rambut pirangnya terlihat mengenakan baju berwarna putih, sayangnya wajah tak terhadap belakang. Tak hanya mereka saja, belumnya diketahui sederet selebritis dunia lain pun sering terlihat berlibur di Bali, Beckham, Paris Hilton, dan masih banyak lagi. Kan datang dari penyanyi asal Irlandia, Synid Mary Bernadette O'Connor, atau yang akrab di Sabah Synid O'Connor. Seorang penyanyi lagunya Nothing Compares To You muncul dengan penampilan baru yaitu mengenakan hijab. Bukan kan perempuan yang selalu bergaya dengan rambut pelontos ini, berniat menutup auratnya, lantaran ia telah menjadi muslimah, yaitu memusulam. Berita yang mengebohkan ini pertama kali diumumkan ke publik melalui akun Twitter pribadinya. Dia menuliskan bahwa ia telah menjadi mu'alaf pada 19 Oktober lalu, ia pun menyebutkan bahwa ia begitu bangga menjadi seorang muslim. Tak hanya perempuan yang kini sudah menginjak usia 51 tahun itu juga mengunggah beberapa foto dan video saat ia mengenakan hijab. Di akhirnya semenjak menjadi mu'alaf, ia memiliki nama baru menjadi Suhada David. Selain juga mengaku sangat bahagia dengan kehidupan barunya dan mengucapkan rasa terima kasih kepada saudara muslim yang telah menyambut baik perubahannya itu. Sinet, sinet, walaupun mbak gak kenal kita dan gak nonton kita, tapi kita ikut bahagia dan doa kita selalu nyampe. Amin, pastinya buat siapapun yang berubah lebih baik. Doa kita juga tentunya buat Nikita Mirzani ya, yang sebenarnya juga kita gak pernah tahu nih apa yang terjadi satu menit ke depan, satu jam ke depan, atau satu hari ke depan. Karena ternyata Nikita Mirzani ini mencabut tugatan bercerai karena... ...hasil membuat seluruh masyarakat Indonesia penasaran. Setelah sebelumnya Nikita memutuskan menikah dengan dipolatif secara diam-diam pada 8 Februari 2018 secara siri, beberapa bulan kemudian wanita kelahiran Jakarta ini pun kembali memberikan kabar pernikahannya yang tengah diambang kehancuran. Mungkin pada tanggal 16 Juli 2018 lalu menjadi hari yang cukup baik bagi Nikita karena pada tanggal tersebut ia mengajukan isbat nikah beserta gugatan cerai ke pengadilan agama Jakarta. Tak hanya itu, Nikita juga mengaku sudah pisah rumah dengan Dipo pada akhir Juni 2018 dan sudah tak berkomunikasi lagi dengan Dipo. Namun, dengan persetruannya dengan Dipo yang semakin panas, entah mengapa Nikita kembali mengejutkan masyarakat karena memutuskan untuk mencabut gugatan cerainya dan berniat kembali bersama dengan sang suami Dipo Latif. Mengungkapkan alasannya mencabut gugatan cerai karena ingin memberikan kesempatan kedua kepada sang suami, hingga berubahnya perlakuan Dipo ini sering menunjukkan sikap manisnya terlebih saat dirinya yang sempat dirawat di rumah sakit. Masyarakat ijikan Nikita memaafkan Dipo dikarenakan wanita yang sudah mantap berhijab ini sedang berbadan dua. Ya, pengkabar kehamilan Nikita mencuat saat sebuah foto test pack positif yang diduga milik Nikita beredar luas di media sosial. Pagi hari tadi saat memandu acara pagi-pagi pasti happy, Nikita pun mendadak jatuh pingsan. Tentu saat ini semakin membuat masyarakat meyakini bahwa Nikita sedang hamil memang benar adanya. Diadaan ini mengejutkan kedua rekannya Billy dan Uya Kuya. Nikita yang tak sadarkan diri pun luar studio melihat apa yang dialami Nikita. Billy mengungkapkan bahwa Nikita memang sudah terlihat lemas saat sebelum syuting dimulai dan ingin membenarkan kehamilan Nikita. Billy pun mengungkapkan bahwa Nikita sempat mual-mual hingga muntah seperti seorang yang mengalami morning sickness yang merupakan mual hingga muntah-muntah. Sebagai abad pun, Billy dan Uya Kuya memberikan nasihat kepada Nikita untuk menikmati hidup dan tak menghiraukan cibiran netizen kepada dirinya. Yang diberikan oleh kedua sahabatnya tersebut, Nikita pun terlihat hanya dapat menangis di dalam pelukan Astrid. Malu sama kucing ini, check this out. Mual-mual, terus bengang-bengong, gak tau kenapa masalahnya. Apa yang menyebabkan Nikita jatuh pingsan pagi tadi? Apakah hanya gimmick semata atau memang benar dikarenakan Nikita kuat menanggung tekanan hidup di saat dirinya sedang berbadan dua? Selain seakan ingin membenarkan bahwa dirinya jatuh pingsan karena kehamilannya dan bukan karena rekayasa semata, Nikita pun mengungkapkan dirinya jatuh pingsan karena sedang mengalami morning sickness, ya kondisi mual hingga muntah yang dialami oleh wanita hamil pada awal-awal masa kehamilan. Setelah alasan dirinya pingsan, Nikita pun terlihat tak dapat menahan rasa mual hingga akhirnya Nikita pun muntah di depan awak media. Usagetkan dengan jatuh pingsan, Nikita pun kini terlihat sedang bersama dengan sahabatnya. Tentu saja ini bertolak belakang dengan statement yang Nikita ungkapkan di depan media. Bagaimana tidak, baru hari pagi dirinya jatuh pingsan saat memandu sebuah acara, bukannya memutuskan untuk beristirahat, ia kini berada di kediaman sahabatnya untuk makan siang bersama. Tak hanya selain makan siang bersama, Nikita juga menikmati perawatan kecantikan yang didatangkan langsung ke rumah sahabatnya tersebut. Kalau saya pingsan, ditangkep nggak kira-kira? Di sana soalnya nggak ditangkep tuh. Nggak, nggak, nggak Pak. Saya takut. Tunggu, Bapak salah emang, minta ditangkep? Nggak, kalau saya jatuh pingsan. Nggak, nggak, nggak. Kan lagi duduk, Pak? Kalau duduk nggak? Ya kita tahan pasti. Tapi yang gimana pun ini membuktikan, kalau Nikita Mirzani juga adalah manusia biasa, yang tidak bisa menahan perasaan, tidak bisa menahan pingsan, dan juga tidak bisa menahan muntah. Ya dan juga teman-temannya juga bukan yang nggak sigap, gitu, tiba-tiba bluk gitu, kan berarti ini membuktinya tidak gimmick, gitu, emang bener kejadiannya seperti itu. Tapi ya kalau ada orang pisah ditangkep lah, kesian gitu loh. Ya kan kita nggak tahu. Kalau jatuh gitu, ya tapi langsung dibawa ke ruang make up, langsung ditidurin. Hah? Iya, maksudnya direbangkan gitu, maksudnya. Iya, iya, iya. Oke, kita mendoakan. Bahagia begitu. Iya dong. Kita semua. Karena kan juga, katanya sih, Dipo juga kan ayahnya. Itu.